Tugas gabungan Power Stabes Medan bersama TNI menggerpek lebih dari 7 lokasi judi per omset jutaan rupiah per hari. Petugas juga menyita 26 gram sabu beserta puluhan alat isap yang ditinggal pemiliknya. Polisi terpaksa mendobrak pintu sebuah bangunan yang dijadikan arena judi dan transaksi narkoba di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalim Baru, Deli Sedang, Sumatera Utara. Namun kedatangan petugas gabungan TNI Polri rupanya sudah tercium para pelaku narkoba yang kabur ke dalam hutan. Dari lokasi tersebut petugas menemukan puluhan mesin judi dalam kondisi menyala ditinggal para pemainnya. Saat dilakukan penyisiran ke dalam hutan, polisi meringkus empat pemain judi dan pengguna narkoba beserta sejumlah barang bukti. Tidak jauh dari lokasi, petugas mengamankan penjaga arena judi yang tengah asik berpesta narkoba dan beberapa mesin judi tembak ikan. Dalam razia tersebut petugas gabungan menggerepek lebih dari tujuh lokasi judi dan transaksi narkoba. Namun sebagian besar pelaku melarikan diri. Petugas juga menyita 26 gram sabu yang ditinggal pemiliknya dan 68 mesin judi. Kita sebelumnya mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di tempat ini, di kampung ini, marak terjadi perjudian maupun peredaran narkotika yang sudah cukup meresahkan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya polisi akan melakukan pengawasan dan rutin menggelar razia di perkampungan yang berjuluk Las Vegas.